Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kakak YT Official Nah Ini saya berada di Kalimantan Ya sama halnya seperti di Jawa Di Jawa pun juga ada Agama lokal, di Kalimantan pun juga Ada agama lokal Yaitu namanya Kahringan Kalau di Jawa yaitu Apa itu Kapitayan, kalau di Jawa Barat Sunda Piwitan Nah di Kalimantan itu Juga punya agama lokal Yaitu Kahringan Yang sekarang itu Agama Kahringan itu Dilebur menjadi Hindu Kahringan Tetapi kalau di Jawa Sekarang pun Meskipun mayoritas adalah Muslim Tetapi di Jawa pun Juga masih ada yang mengalut Ajaran Kejawen Terus kalau di Kalimantan Itu Khusnya Khus Kudaya Itu disini itu Mengalut Agama Yang ada di Indonesia Contohnya Islam Kristen, Katolik Buddha, Hindu Dan Konghucu ya Tetapi kalau di Kalimantan ini Yang mengalut agama yang resmi Di pemerintahan Indonesia Itu kalau Suku Dayak itu mayoritas adalah Kristen Kalau di tempat ini Itu mayoritas adalah Kristen Nah Meskipun Suku Dayak itu mayoritas Kristen Tetapi juga Suku Dayak pun juga Banyak yang mengalut agama Islam Contohnya di Kalteng Terus di daerah Kalsel Terus di daerah Kalteng itu Banyak yang mengalut Agama Islam Tetapi Kalau di dayak Di daerah Pada laman seperti ini Seperti di Kalimantan Utara Terus di Malino ini Rata-rata mengalut agama Kristen Terus agama Katolik Jadi Di dayak pun Bukan cuma agama Kristen Tetapi juga ada agama Islam Dan yang saya suka Di sini itu Meskipun kita agama itu Berbeda Itu tetap saling toleransi Jadi Meskipun kita ada Acara apa Ataupun ada Kegiatan apa Tidak ada kok Bentur ataupun apa Kita tetap Saling toleransi Meskipun Kita sebagai Manusia Menganut agama itu Privasi masing-masing Kita tetap Jaga persatuan kita Apapun agamanya Kita tetap saudara Kita tetap Satu NKRI Tidak ada perbedaan Saling toleransi Tidak ada Permusuhan Tidak ada Saling Gontor-gontoran Mungkin ada Tetapi Oknum Itu yang tidak Suka dengan Mungkin ya Terlalu fanatik Tetapi kita Sebagai bangsa Yang baik Kita sebagai bangsa Yang cinta toleransi Cinta Negara kita Kita tetap Menjaga Menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan kita Tidak membeda-bedakan Agama Tidak membeda-bedakan Suku Ras Budaya Kita tetap satu Kita tetap menjunjung tinggi Budaya kita masing-masing Kita tetap menjunjung tinggi Agama masing-masing Tanpa melukai Tanpa Menyinggung Ya Orang lain Tanpa menyinggung Kepercayaan orang lain Seperti itu ya Kalau di Kalimantan Di Kalimantan itu Menurut saya itu Orangnya ramah-ramah Orangnya baik-baik Kita sopan-sopan Ya intinya Sama lah Seperti di Daerah lain Di suku-suku lain Kalau kita Baik di Tempat orang Kalau kita menghormati Adat-istiadat Di daerah orang Ya kita akan diterima Ya kita kalau Tidak Kalau kita Niatnya gak baik Di daerah orang Ya orang lain pun Juga menganggap kita Gak baik Kalau kita itu Dimanapun Kita berada Kalau kita selama kita baik Ya kita akan diterima baik Ya seperti itulah ya Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh